Prasasti yang semula berada di wilayah Kota Batu, tepatnya di sub area timur Kota Batu itu, akhirnya melanglang jauh. Melanglang jauh dari tempat asalnya. Mula-mula melanglang ke India, tepatnya di Bengala, di Calcutta, lalu makin jauh lagi, sampai ke Skotlandia. Saya Dwi Chahyono. Saya pengajar sejarah di Perkeluan Tinggi yang memiliki minat untuk menelisik tentang kesejarahan batu. Apa yang akan kita bicarakan ini merupakan sesuatu yang monumental bagi batu karena menjadi petanda mula sejarah batu. Terima kasih, Pak. Bisa dijelaskan mungkin, inilah tentang replika. Ini kan kalau di belakang jenisnya adalah replika Prasasti Sangguran. Mungkin apa sih Prasasti Sangguran itu? Siapa yang mengeluarkan? Dan apa keistimewanya kok bisa ada di wilayah Kota? Ya, baik. Jadi, Prasasti Sangguran ini memiliki paling tidak tiga sebutan. Sebutan yang pertama adalah Prasasti Sangguran. Prasasti Sangguran. Nama Sangguran mendasarkan pada nama desa, nama Wanua atau nama desa yang disebut di dalam Prasasti Bersangkutan, yaitu Wanua Sangguran yang menurut Prasasti ini ditetapkan sebagai desa Perdikan atau desa Sima atau desa Swatantra. Ini penamaan Arkais, nama kuno-nya. Nama yang kedua yang diberikan pada Prasasti ini adalah Prasasti Ngandat. Sebutan Prasasti Ngandat didasarkan pada nama desa di mana Prasasti ini diketemukan. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa konon, Ngandat itu adalah nama desa. Yang sekarang Ngandat menciut tinggal menjadi nama dusun, desanya Mojorejo. Salah satu di antara dua dusun yang ada di desa Mojorejo, yaitu desa Ngandat dan desa Kajang. Jadi, dengan demikian, justru nama kuno dari desa di mana Prasasti ini berada adalah desa Ngandat. Desa nama Mojorejo baru hadir lebih kemudian. Sangat mungkin baru hadir setelah masa keperdekaan. Nah, sebutan yang ketiga untuk Prasasti ini adalah Minto Stain. Atau acak juga disebut dengan Batu Minto. Stain dalam bahasa Belanda artinya Batu. Mengapa disebut Batu Minto? Batu ini menunjuk pada bahan yang digunakan untuk membuat Prasasti. Jadi, kita menepati tiga macam bahan yang dipergunakan untuk membuat Prasasti. Bahan yang pertama itu adalah daun pohontal, rontal. Atau orang juga menyebut dengan lontar. Prasasti yang berbahan daun tal itu disebut dengan rita Prasasti. Prasasti berbahan daun tal. Nah, bahan yang kedua yang digunakan untuk membuat Prasasti itu adalah batu. Bisa batu kali, batu adesit, atau bisa juga batu lain. Misalnya, batu kapur yang keras, limestone. Prasasti-prasasti Erlangga menggunakan batu kapur yang keras, limestone. Nah, sebutan Prasasti batu itu adalah linggu Prasasti. Linggu, bukan lingga. Linggu Prasasti. Bahan yang ketiga yang digunakan untuk membuat Prasasti itu adalah tembaga. Sebutan kunonya adalah tamra Prasasti. Nah, Prasasti sangguran berbahan batu. Tepatnya batu kali atau batu adesit. Oleh karena itu, muncullah sebutan stin. Dari minto stin. Sebutannya minto stin. Jadi, batu minto. Nah, mengapa muncul kata minto? Karena Prasasti sangguran yang berasal dari ngandat itu oleh Reflos dihadiahkan kepada pimpinannya, yaitu Lord Minto. Yang pada waktu itu, Lord Minto menjadi gubernur sindral Inggris yang bertempat di Calcutta. Jadi, tergambar bahwa pada era pendudukan Inggris, kita sayang sekali tidak memperoleh informasi pastinya tahunnya berapa. Tapi antara 1811 hingga 1816. Prasasti sangguran yang awalnya berada di ngandat, di desa ngandat. Itu, desa kuno ngandat, itu kemudian dibawa ke Calcutta untuk dianugerahkan, dihadiahkan oleh Reflos kepada Lord Minto. Itulah yang melatar belakangi munculnya sebutan batu minto atau minto stin. Nah, dengan demikian, kita bisa menyebut Prasasti yang konon ditemukan di ngandat itu dengan tiga sebutan. Apakah kita menyebutnya dengan Prasasti ngandat, Prasasti sangguran, ataukah batu minto? Terima kasih, Pak. Sekilas, tadi mulai tentang perjalanan Prasasti ini ya? Ya. Dari ngandat, kemudian ke Calcutta, kemudian mungkin sekarang berada di mana? Ya, baik. Jadi, Calcutta itu merupakan tempat di mana Lord Minto itu ditempatkan dalam jabatannya sebagai gubernur jenderal Inggris. Jadi, pada masa lalu, daerah-daerah jajan Inggris yang ada di Asia, itu dibawah koordinasi dari gubernur jenderal Inggris yang ditempatkan di Calcutta. Termasuk, dalam hal ini adalah daerah pendudukan Inggris yang ada di Jawa. Nah, oleh karena itu, mengapa Prasasti ngandat ini dikirimkannya ke Calcutta? Karena Calcutta itulah tempat di mana Lord Minto ketika itu, ketika antara tahun 811 sampai 816, itu menjabat sebagai gubernur jenderal Inggris di India, ya, di India Raya, sekarang di daerah Bangladesh, ya, di Calcutta. Nah, setelah Lord Minto purna tugas, Lord Minto kembali ke tempat asalnya, ke Inggris. Tapi, tanah kelahiran Lord Minto itu adalah di Scotland, di Scotlandia. Oleh karena itu, setelah Lord Minto purna tugas di Calcutta dan kembali ke Eropa, maka Prasasti Calcutta yang awalnya itu dari Ngandat, kemudian dari Jawa, dari Ngandat, dari Nusantara, yang di Calcutta, ikut, dibawa serta oleh Lord Minto ke Eropa. Dan kemudian ditempatkan di tempat tinggal dari Lord Minto, yang disebut dengan Mintos House, jadi rumah Minto. Oleh karena itu, keberadaan Prasasti Sangguran sekarang itu ada di Scotlandia, ya, Scotlandia, di Britania Raya, tepatnya di Scotlandia, yaitu di Mintos House, di halaman rumah Lord Minto. Dengan demikian, Prasasti Ngandat ini meniti relokasi paling tidak beralih tempat itu tiga kali. Dari tempat awalnya di Batu, tepatnya di Ngandat, sekarang masuk wilayah Risa Mojorojo, kemudian direlokasikan ke Calcutta, dan selanjutnya direlokasikan lagi ke Sangguran. Yang menarik perhatian kita, sebenarnya ada dua Prasasti yang dianugerahkan, dihadiahkan, oleh refles kepada Lord Minto, yaitu Prasasti Sangguran dan Prasasti Pucangan, yang berasal dari masa pemerintahan Erlangga, angka tahunnya 1041-1042. Tapi yang menarik perhatian, kita yang dibawa ke Eropa itu hanya satu, hanya Prasasti Sangguran. Saya tidak tahu apa pertimbangan Lord Minto, sehingga yang dibawa Prasasti Sangguran, sementara Prasasti Pucangan ditinggal di Calcutta. Sehingga sampai sekarang Prasasti Pucangan dari Erlangga itu masih berada di Calcutta, dan sebutannya selain disebut Prasasti Pucangan, disebut juga Prasasti Calcutta. Nah, sementara Prasasti Sangguran itu mendapat sebutan Minto Sten. Nah, inilah yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa Prasasti yang semula berada di wilayah Kota Batu, tepatnya di sub area timur Kota Batu itu, akhirnya melanglang jauh. Melanglang jauh dari tempat asalnya. Mula-mula melanglang ke India, tepatnya di Bengala, di Calcutta, lalu makin jauh lagi, sampai ke Skotlandia. Nah, inilah Prasasti Sangguran yang melanglang dunia. Terima kasih Pak, informasi yang cukup menarik. Mungkin saya tertarik tadi dengan Kalimpan Jendengan yang relokasi. Apakah mungkin ada keinginan dari pemerintah Republik Indonesia untuk merelokasi kembali? Prasasti Sangguran dari Skotlandia untuk kembali ke Indonesia lah mungkin. Dan bagaimana tanggapan Jendengan tentang lahirnya replika Prasasti Sangguran ini? Ya, baik. Jadi, Prasasti Sangguran ini terbilang Prasasti yang penting. Paling tidak bagi Kota Batu, ini menjadi Prasasti yang penting. Batu, sejauh kita ketahui, tidak terlampau banyak ditulis dalam sumber data teks yang berbentuk Prasasti. Tempat yang di Batu yang diberitakan jelas-jelas di dalam Prasasti itu adalah desa Sangguran, desa kuno Sangguran. Nama Sangguran tertera di dalam Prasasti yang ditemukan di Ngandat, yaitu Prasasti Sangguran. Nah, dan Prasasti ini merupakan sumber tertulis yang paling awal, yang tertua di Batu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa jika mula sejarah itu ditandai dengan diketemukannya sumber data teks yang tertua, maka Prasasti Sangguran itu boleh dikatakan sebagai petanda mengenai mula sejarah Batu. Nah, memang nanti ada sumber data teks lainnya, Prasasti lainnya yang memberitakan tentang Batu, yaitu Prasasti Jiu. Namun Prasasti Jiu berasal dari masa yang lebih akhir, dari masa Majapahit akhir, 1400-an akhir. Nah, nama Batu disebut di dalamnya, yaitu Deseng Batu. Namun Prasastinya tidak berada di Batu, Prasastinya berada di awalnya diketemukan di sekitar daerah Pacat. Oleh karena itu, bagi Kota Batu, Prasasti Sangguran ini merupakan Prasasti yang sangat penting bagi Kota Batu. Apakah hanya sangat penting bagi Kota Batu? Tidak. Prasasti Sangguran juga penting pula bagi kesejarahan Nusantara, kesejarahan Jawa, kesejarahan Nusantara. Jadi bukan hanya penting bagi sejarah Batu, bukan hanya penting bagi sejarah Jawa, tetapi juga penting bagi sejarah Nusantara. Mengapa penting bagi sejarah Jawa? Karena Prasasti Sangguran ini ditulis satu tahun menjelang pemindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pemindahannya tahun 929, Prasasti Sangguran 928. Prasasti Sangguran ini memberikan gambaran kepada kita, paling tidak tafsir dari saya. Prasasti Sangguran ini memuat tentang upaya yang dalam hal ini adalah upaya perebutan kekuasaan yang kemudian ditandai, dilanjutkan dengan pemindahan pusat pemerintahan dari Raja Wawa beserta menantunya, yaitu Sendok, yang terhadap perebutan kekuasaan terhadap Raja sebelum Raja Wawa, yaitu Raja Daksa. Oleh karena itu, pentingnya Prasasti Sangguran, nanti kita akan bicara isinya, itu antara lain berkenaan dengan perubahan politik yang terjadi pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram. Sehingga nanti kita mencatat adanya perubahan dinasti di Mataram, dari dinasti Selendra atau Selendra Pamsa ke dinasti Isyana. Penting juga karena dengan munculnya dinasti baru, yaitu dinasti Isyana, pusat pemerintahan tidak lagi berada di Jawa Tengah, melainkan dipindahkan ke Jawa Timur, yang mula-mula tempat di mana Mataram itu direlokasikan, itu di daerah Malang Raya. Oleh karena itu, Prasasti Sangguran itu memiliki arti penting dalam kaitan dengan Kerajaan Mataram, yang merupakan kerajaan penting di Jawa dan sekaligus di Nusantara. Oke, terkait dengan Isy, ya, saya ingin mengatasi tentang relokasi, relokasi yang maksud saya itu dari Skotlandia. Apakah ada sih upaya dari Skotlandia? Ya, baik. Jadi, oleh karena Prasasti ini merupakan Prasasti yang penting, ya, maka layak kiranya atau patut kiranya ada upaya, ada ikhtiar untuk mengembalikan, ya, ada ikhtiar untuk bagaimana bisa mengembalikan Prasasti yang jelas-jelas muasanya dari Indonesia, jelas-jelas muasanya dari batu, itu untuk diikhtiarkan untuk bisa, kembali ke Nusantara. Syukur-syukur kalau kembalinya ke batu. Syukur-syukur lagi jika kembalinya itu ke titik mulanya, yaitu di Ngandat. Nah, sebenarnya upaya semacam ini sudah beberapa kali dilakukan. Yang pertama, itu sudah ada pembicaraan awal, itu tahun 90-an. Sudah ada upaya awal, paling tidak dengan konsulat dari Skotlandia. Pada waktu itu, saya masih ingat, ada ritisan yang dilakukan oleh almarhum Nabi Mustopo, sejarawan Nabi Mustopo, almarhum dari Universitas Negeri Malang, Ikib Malang pada waktu itu. Namun kemudian berhenti. Ada upaya berikutnya yang dilakukan beberapa waktu terakhir, yang dimediasi oleh Nickel Bullock. Tapi upaya yang terakhir ini nampaknya masih belum membuahkan hasil. Masih belum membuahkan hasil. Oleh karena apa? Untuk bisa mengembalikan dari tempatnya yang sekarang, yaitu di Skotlandia ke Indonesia, ini perlu upaya yang tingkatnya G2G, negara dengan negara. Sehingga ini sudah masuk ke ranah hubungan internasional, karena itu tidak mudah. Belum lagi jika nanti ada prasarat, misalnya ada semacam transaksi yang bersifat ekonomik, misalnya itu akan menjadi pertimbangan yang lain. Oleh karena itu tetap bahwa ikhtiar untuk mengembalikan prasasti sangguran itu penting bagi Batu, bagi Nusantara. Paling tidak, sebelum prasasti yang asli itu betul-betul bisa kembali ke Nusantara, sebelum betul-betul kembali ke Batu, paling tidak, sebagai pengiling-iling, sebagai pengingat, paling tidak minimal, paling tidak atau minimal, perlu dibuatkan duplikatnya. Ini sebagai petanda, sebagai tetengar, bahwa pernah ada satu sumber data yang sangat penting di daerah Batu, yaitu prasasti sangguran. Dan tetengarnya itu, walaupun bukan prasasti aslinya, ada tetengar yang berupa duplikatnya. Nah, ikhtiar untuk membuat duplikat prasasti sangguran, ini merupakan ikhtiar yang, menurut saya, merupakan ikhtiar yang mulia. Prasasti sangguran ini terbilang prasasti panjang, terbilang prasasti panjang. Jadi, kalau kita mengkategorikan prasasti, itu ada kategori prasasti pendek, atau yang dalam istilah asing disebut dengan short inscription, ada juga prasasti panjang, yang disebut dengan long inscription. Prasasti panjang itu di dalamnya, memuat tentang satu formulasi yang boleh dibilang baku. Nanti artinya, Balitung khususnya, sampai ke masa-masa berikutnya, formulasinya relatif ajek, sampai masa Majapahit. Nah, demikian panjangnya, prasasti sangguran ini, tidak hanya dipahatkan pada satu muka, tapi dipahatkan, baik pada, apa, sisi yang depan, dan sisi yang belakang. Oleh karena itu, prasasti sangguran, bisa disebut sebagai, prasasti bimuka, atau prasasti yang tulisannya itu disuratkan, itu pada dua permukaan, yaitu sisi depan, yang dalam istilah asing, dalam bahasa Perancis, itu disebut dengan recto, dan nanti disambung lagi, karena belum rampung, sampai baris terakhir itu belum rampung, disambung ke sisi belakang, atau yang disebut dengan verso. Bahkan, yang menarik berhatian, tidak hanya cukup di sisi depan dan sisi belakang, namun bersambung sampai ke sisi samping. Jadi, kalau prasasti itu, apa, teksnya panjang, itu sampai empat sisi malahan. Sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, bahkan sampai ke sisi samping kiri. Paling tidak, pada prasasti ini, sisi depan full, sisi belakang full, kemudian nyambung ke, salah satu sampingnya. Nah, jadi, oleh karena itu, paling tidak, kita bisa menyatakan prasasti ini, sebagai prasasti yang dimuka. Nah, bersyukur, prasasti ini, termasuk prasasti panjang, sehingga kita bisa, memperoleh gambaran yang cukup, mengenai apa yang diberitakan, dalam prasasti sangguran. Walaupun, walaupun, tidak semua aksaranya itu, masih terbaca dengan jelas. Ada yang, aksara-aksara yang, tidak terbaca karena aus. Nah, pokok isinya, pokok isinya, prasasti ini, memuat, yang pertama, informasi tentang penanggalan. Jadi, kita bersyukur, memperoleh informasi tentang, penanggalan yang relatif lengkap, sehingga, bisa dikonversikan, dari penanggalan Saka, ke penanggalan Masehi. Penanggalan Sakanya, angka tahun, tarikh Saka, yang dibaca oleh, apa itu, Profesor, Hasan Ja'far, itu menunjuk, tahun, tarikh Saka, 850, jadi, 850 Saka, agak berbeda dengan, pembacaan dari, Y.L. Brandes, yang, 846, ya, jadi, ada selisih, 4 tahun. Nah, dari, pembacaan, apa, Hasan Ja'far, termasuk, detail-detail, penanggalannya, kemudian, mengkonversikan, Hasan Ja'far, mengkonversikan, dari tarikh Saka, ke tarikh Masehi, itu, jatuh, pada, tanggal, 2 Agustus, 2 Agustus, 928, nah, oleh karena itu, 2 Agustus, 928, bagi Kota Batu, ini bisa dijadikan, sebagai, petanda, mula, sejarah Batu, yang bagi, Mojorejo, itu bisa juga, dijadikan, sebagai, hari jadi desa, Mojorejo, termasuk, hari desa, Dusun Ngandat, oleh karena itu, penanggalan, 28, apa, 2 Agustus, 928, ini merupakan, penanggalan, yang penting, nah, selain, menyebut, tentang, penanggalan, di bagian-bagian awal, jadi memang, prasasti itu, diawali dengan, pujian kepada, Dewata, dan, ada sebutan, yang ditujukan, kepada, Trimurti, dengan, menggunakan, formula, apa, kata, yaitu, Om, itu ya, yang menunjuk, pada, tiga Dewa, atau Trimurti, nah, setelah, menyebut, tentang, pujian kepada, Dewata, kebenaran penanggalan, berikutnya, prasasti ini, memberitakan juga, tentang, siapa, yang, memerintahkan, untuk menuliskan, prasasti, yang menarik perhatian kita, prasasti ini, di perintah, yang, memerintahkan, untuk menuliskan, prasasti ini, dua tokoh sekaligus, yaitu, Raja Wawa, atau Bawa, ya, kadang disebut Bawa, kadang disebut Wawa, ya, dan, berikutnya lagi, itu, pejabat, tinggi, pada masa pemerintahan, Raja Wawa, yang pada waktu itu, menjabat sebagai, Rakyat, 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 Maha Mantri, Ihino, siapa, pejabat yang menyandang, Rakyat, Maha Mantri, Ihino itu, adalah, Pu Sendok, ya, nah, berdasarkan keterangan, dalam prasasti Cunggrang, kita, mendapat, bisa memperoleh gambaran, bahwa, Pu Sendok, itu adalah, menantu, dari, Raja Wawa, karena, Putri Sendok, yang bernama, Pu Kebi, itu, menjadi, para meswari, dari, Pu Sendok, nah, dengan demikian, prasasti ini, dikeluarkan, oleh, dua orang, yaitu, Wawa, sebagai, Raja, di Kerajaan Mataram, dan, menantunya, yaitu, Pu Sendok, yang pada waktu itu, menjabat, sebagai, Rakyat, Maha Mantri, Ihino, yang nantinya, Pu Sendok, itulah, yang menjadi, pengganti, dari, Raja Wawa, tergambar, bahwa, Wawa, ini sebenarnya, tidak memerintah panjang, Wawa, hanya memerintah, kurang lebih, dua tahun, yaitu, 927, 928, karena, memasuki, tahun, 929, yang, menjadi, penguasa, di Mataram, itu, kemudian, digantikan, dari, Wawa, ke, Sendok, jadi, prasasti ini, dikeluarkan, oleh, dua orang, tokoh, sekaligus, yaitu, Raja Wawa, dan, Rakyat, Mahamantri, Ihino, yaitu, Bu Sendok, yang notabene, adalah, menantu, dari, Raja Wawa, nah, untuk apa, Sendok, memerintahkan, untuk, mengeluarkan, Raja Wawa, dan Sendok, memerintahkan, untuk menuliskan, prasasti ini, karena, prasasti ini, sebagai, maklumat, pemerintahan, pada waktu itu, isi maklumat itu, menetapkan, suatu, desa, suatu, wanua, yang dalam prasasti, tegas-tegas, disebut, disebut, yaitu, desa, atau, wanua, sangguran, ya, ditetapkan, atau, dialihsatuskan, dari desa biasa, menjadi desa istimewa, menjadi desa perdigan, atau, dalam prasasti ini, disebut dengan, desa sima, atau, desa swatantra, jadi, yang penting, dalam prasasti, sangguran ini, adalah, memberitakan, tentang, waranugraha, memberitakan, tentang, anugrah, dari penguasa Mataram, pada waktu itu, yaitu, Raja, Wawa, beserta, Mahamantri, Iyino, kepada, warga, sangguran, ada pun, yang menjadi pertanyaan, kepada kita, adalah, apa alasannya, sangguran, memperoleh, anugrah, status, perdigan, atau, sima, alasannya, adalah, karena, jasa, dari, warga, sangguran, siapa, warga sangguran, yang berjasa, kepada, Raja Sendok, Raja Wawa, dan, Rakyat, Mahamantri, Iyino, yang berjasa, adalah, suatu kelompok, yang dalam prasasti, sangguran, disebut, sebagai, kelompok, penempa, logam, nah, anugrah, itu diberikan kepada, apa yang disebut, dalam prasasti sangguran, diberikan kepada, Kajuru Gusalian, kata Gusalian, itu kata dasarnya, adalah, Gusali, Gusali, itu sebenarnya, menunjuk pada, bengkel penempa logam, jadi, Kajuru Gusalian, itu adalah, juru, pimpinan, dari para penempa logam, nah, jadi, dengan demikian, anugrah, perdigan, itu diberikan kepada, komunitas penempa logam, melalui, pimpinan, komunitas itu, yang disebut dengan, Kajuru Gusalian, pertanyaan lebih lanjut, mengapa, anugrah, itu diberikan, kepada kelompok penempa logam, ini yang istimewa, karena, pada prasasti, yang ada di Jawa, eh di Jawa, di Nusantara, ya, bukan hanya di Jawa, tapi di Nusantara, hanya ada, dua prasasti, yang di dalamnya, memberitakan, tentang, anugrah raja, kepada, kelompok penempa logam, yang pertama, adalah prasasti Sangguran, yang berangkat tahun, 928 Masehi, yang kedua, adalah prasasti, Buyan Sanding Tamblingan, yaitu, juga berisi tentang, anugrah raja, dari, Bali Dwi Pamandala, dari dinasti Warmadewa, kepada, masyarakat, penempa logam, di tiga lokasi, yaitu, di Buyan, apa, apa, Buyan Tamblingan, yang ada di sekitar, di daerah, di Bali, gitu, nah, yang menjadi pertanyaan, kepada kita, apa jasa, penempa logam ini, ada kemungkinan, penempa logam inilah, yang berjasa, bagi, Wawa, dan Sendok, terkait dengan, suksesi pemerintahan, ya, ada kemungkinan, bahwa, pemindahan, pusat pemerintahan, kerajaan Mataram, dari Jawa Tengah, ke Jawa Timur, itu bukan, lantaran, peristiwa letusan, gunung berapi, tetapi, perbutan kekuasaan, ya, oleh karena apa, oleh karena, sebenarnya, Raja Mataram, sebelum, Wawa, yaitu, Daksa, itu sudah menyiapkan, pengantinya, yaitu, Pukutudara, tapi ternyata, yang naik tahta berikutnya, bukan Pukutudara, melainkan, Wawa, ya, dan Wawa, dalam upaya, untuk merebut kekuasaan itu, berkoalisi, dengan pejabat tinggi, di era Daksa, siapa itu, adalah Sendok, yang pada masa pemerintahan Daksa, menjabat sebagai, rakyat, mahamantri, IHALU, ya, nah, koalisi itu, diperkuat dengan, menjadikan, apa itu, menjadikan, Pusendok, sebagai menantu, dari, Wawa. Nah, inilah yang, penting, yang menjadi petunjuk, kepada kita, bahwa, konon, di daerah batu, sebelah timur, subarea timur, kota batu, terdapat adanya, penempa logam, ya, yang kemungkinan, berlokasi di, dusun sangguran, yang sekarang, berada di, daerah Mojoro, nah, penempa logam ini, adalah penempa logam, yang spesial, yaitu spesial, untuk membuat, persenjataan, ya, persenjataan. Satu hal lagi, anugerah itu juga, antara lain, disebut-sebut, yaitu, apa, raja juga, menganugerahkan, untuk, membangunkan, atau paling tidak, itu, merenovasi, memugar, bangunan suci, yang ada, yang, di sangguran, yaitu bangunan suci, dari, para penempa logam, di sangguran, bangunan suci, itu disebut-sebut, sebagai, prasada, di, mananjung, ya, prasada, di, mananjung, dengan demikian, tergambar kepada kita, bahwa, masyarakat, penempa logam, di sangguran, itu memiliki, bangunan suci, yang berlokasi, di, mananjung, sangat mungkin, mananjung, itu adalah, anak desa, dari, desa, sangguran, di mana, mananjung itu, boleh jadi, lokasi mananjung itu adalah, di satu desa, yang sekarang, bernama, pendem, candi, yang baru saja, diketemukan, pada, tahun, lalu, ya, dan kemudian, dilanjutkan, tahun, dua ribu, apa itu, dua ribu, dua puluh, akhir, kemudian, pengalian di, apa ya, dua ribu, dua puluh, kemudian, dilanjutkan dengan, pengalian, pengalian pada, era, masa berikutnya, tahun, dua puluh, merupakan, ada kemungkinan, itulah, yang merupakan, prasada, imananyjung, yang merupakan, bangunan suci, bagi, para penempa logam, di, sangguran. Dengan demikian, keberadaan prasasti sangguran, dan temuan candi di pendem, ini saling melengkapi, dan ini menjadi, petanda mula, prasastinya menjadi, petanda mula, teks, kesejarahan batu, sedangkan prasasti, candi di pendem, ini menjadi, petanda, artefaktua, yaitu petanda, arsitektura, yang menandai tentang, bangunan suci tertua, di daerah batu, yang berlatar, agama, Hindu, sektor, siwa. Terima kasih Pak, dari ulasan yang sangat lengkap, dan jelas, mungkin kalau ditarik ke masa sekarang, hikmah apa sih Pak, yang bisa diambil, dari bahasa sangguran ini, untuk mungkin, bagi para, pemegang, pemimpinan di batu, yang bisa diambil, untuk membangun kota batu depannya, seperti apa? Ya, bahwa, kalau kita bicara tentang kemiliteran, itu ada apa yang disebut dengan alutsista, nah, ini merupakan, apa, piranti kunci bagi militer, yaitu persenjataan, apa yang diproduksi oleh penempa logam di sangguran, bukan alat-alat yang terbuat dari bahan logam biasa, untuk kepentingan rumah tangga, untuk kepentingan pertanian misalnya, tapi ini adalah memproduksi perangkat-perangkat logam yang khusus untuk kepentingan kemiliteran, dalam hal ini adalah senjata perang, nah, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa, pada abad ke, paling tidak pada awal abad ke-10, sudah ada teknologi yang maju di zamannya, di daerah batu, yaitu teknologi logam, atau yang kita sebut sebagai pyroteknologi, atau teknologi metalorji, yang ada di daerah batu, yang malahan produknya itu berupa peralatan militer, yang sangat dibutuhkan pada masa itu, dan ini menjadi petanda juga bahwa, sub area timur kota batu, ini sejak semula memang menjadi sentra prajin, sentra undagi, salah satu diantaranya adalah undagi logam, oleh karena itu, pada masa berikutnya, di daerah batu bertumbuh, perajin-perajin logam, salah satu perajin logam, yang kemudian sangat diperhitungkan, pada masa Singasari, yang juga berada di batu, dan kemungkinan, perajin ini juga keturunan, dari para perajin logam di era, apa itu, di era Wawa Sedok, siapakah dia? Dia adalah Pugandring, ada kemungkinan, Pugandring, ini merupakan keturunan dari penempa logam, yang ada di Sangguran. Nah, selanjutnya lagi, kita juga mendapatkan, jejak-jejak penempa logam, yang ada di batu, baik penempa logam, yang terdari bahan mulia, misalnya munculnya desa Temas, dan legenda, yang sangat kuat, yang terkait dengan penempa logam, yaitu Pusupo, yang kemudian dikaitkan dengan, Candi Songgoriti. Ini menjadi petunjuk pada kita, bahwa, sangat mungkin, bahwa pada masa lalu, di batu itu, terdapat adanya, sejumlah perajin logam, yang tidak hanya terdapat di Sangguran, pada masa berikutnya, menyebar ke berbagai tempat, yang ada di sekitarnya. Bahkan, yang menarik perhatian kita, di daerah, apa, Mojorit, di daerah, tetangga Mojorijo, tepatnya, di Junrejo, hingga beberapa waktu yang lalu, dan jejaknya ternyata masih, berlanjut sampai sekarang, malahan ada, penempa logam yang khusus, untuk membuat gamelan, atau yang disebut dengan pandegong. Inilah yang, diharapkan menjadi spirit, bahwa, masyarakat batu, ini merupakan masyarakat yang pada masa lalu, itu memiliki, kepeyawian-kepeyawian dalam bidang teknologi, termasuk teknologi yang tinggi pada zamannya, yaitu teknologi logam, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh, kelompok penempa logam yang ada di Sangguran, ini menjadi, petunjuk kepada kita, bahwa masyarakat batu, itu adalah masyarakat yang punya kontribusi, terhadap pemerintahan. Oleh karena berkontribusi terhadap pemerintah, terhadap pemerintah pada zamannya, maka dapat dipahami, jika warga Sangguran itu mendapatkan anugerah, mendapatkan waranugerah. Jadi ini memberikan petunjuk kepada kita, tentang bagaimana kontribusi warga masyarakat itu, kepada pemerintah. Inilah yang saya kira ke depan, mengingat posisi Prasasti Sangguran itu sebagai, sekali lagi, sebagai petanda mula jarah batu, ini yang perlu kita pikirkan untuk lebih lanjut, yaitu dengan menjadikan, tarikh dalam Prasasti Sangguran, yaitu 2 Agustus 928, itu sebagai momentum, historis yang penting bagi Kota Batu. Terima kasih Pak. Ini juga yang mungkin menjadi pertanyaan kita, dan beberapa kawan di Batu, dari mana sih latar belakang, adanya beberapa pengrajin dan sebagainya, sampai muncul istilah desa berdaya Kota Berjaya, mungkin menjadi jawaban dari, selama ini menjadi jawaban dari keterangan jendengan. Betul. Jadi keberdayaan batu, itu sebenarnya adalah keberdayaan yang, apa berbasis pada lingkungan mikronya, yaitu berbasis pada desa-desanya. Nah, jadi masyarakat desa itu memanfaatkan potensi alamiah itu sebagai bahan. Ada kemungkinan masyarakat sangguran itu menjadi masyarakat peracin logam, bukan tidak mungkin bahwa di sekitar sangguran ada biji-biji logam yang bisa diekstrak untuk menghasilkan perangkat-terangkat yang terbuat dari bahan logam. Ini dapat dipahami, mengapa? Karena batu dilintasi oleh sungai Purba, yaitu Berantas. Saya kira ke depan perlu ditelisik tentang kemungkinan adanya potensi logam yang ada di batu. Sehingga tergambar bahwa warganya memanfaatkan potensi visis alamiah yang ada di sekitarnya, termasuk logamnya itu, untuk bahan membuat karya-karya kerajinan. Terima kasih, Pak. Mungkin satu pertanyaan yang menarik lagi ini. Tentang faktor X dibalik Prasesti Sangguran. Kan kalau kita baca di web, mungkin di internet juga, kawan-kawan, ada misteri kutukan. Mungkin bisa dijelaskan dari teks yang ada di Prasesti Sangguran ini, apa ada keterkaitan? Jadi memang berita yang vira terkait dengan Prasesti Sangguran. Saya tidak tahu. Justru yang viral itu adalah di bagian yang tadi disampaikan, yaitu bagian tentang kutukan. Padahal sebenarnya menurut saya, yang sebenarnya lebih penting itu adalah yang pertama bahwa ini adalah Prasesti tertua di daerah batu, dan yang kedua, ini menggabarkan adanya penguasaan teknologi yang tinggi, terutama teknologi metalorji. Nah, perihal kutukan, ini sebenarnya merupakan bagian dari formula umum Prasesti yang sempurna, Prasesti yang lengkap. Jadi semua Prasesti sesuai dengan formula yang berlaku lintas masa ya, sejak masa Balitung sampai dengan Majapahit, bagian akhir dari Prasesti itu memang memuat apa yang disebut dengan bagian mengenai kutukan. mengenai kutukan. Dan formula atau bunyi kutukan antara Prasesti satu dengan yang lain, itu juga tidak jauh berbeda. Jadi kutukan, bunyi kutukan yang tersebut di dalam Prasesti sangguran, itu tidak jauh berbeda dengan bunyi sapata atau bunyi kutukan pada Prasesti-Prasesti lain. Nah, saya tidak tahu bagaimana muasa, mengapa perihal ini yang kemudian menjadi semacam mitos gitu ya, bahwa Lord Minto itu menjadi semacam kurban dari sapata sebagaimana disebut di dalam Prasesti sangguran. Padahal sapata di Prasesti sangguran itu bukan ditujukan kepada Lord Minto. Jadi sapata ini sebenarnya merupakan apa? berisi tentang sanksi bagi siapapun yang melanggar ketentuan di dalam Prasesti. Karena Prasesti itu berisi tentang keputusan. Jadi siapa yang melanggar keputusan sebagaimana tertera di dalam Prasesti, itu diancam oleh sanksi-sanksi. Dan sanksi-sanksi itu disebutkan di dalam bagian sapata. Jadi saya kira ke depan kutukan memang perlu juga untuk dilihat ya. Paling tidak kita bisa memperoleh gambaran tentang bagaimana bentuk sanksi hukum di masa lampau. Tapi yang tidak kalah pentingnya dari Prasesti sangguran itu justru bagian sambandanya, pokok isinya, terutama penetapan sangguran sebagai desa perdigan. Mengapa desa itu ditetapkan sebagai perdigan? Alasan penetapan inilah yang menurut saya justru hal yang perlu lebih dicuatkan daripada isu mitis yang berkaitan dengan kutukan. Terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan Pak Mugas dan terakhir. Kali ini saya ingin jawaban atau tanggapan tentang Anda. Karena replika ini kan lahir bukan dari inisiasi pemerintah sebenarnya. Lahir dari inisiasi masyarakat yang ingin menyebabkan kembali tonggak atau tengger. Dan diinisiasi oleh masyarakat, Pak Mugas dan juga teman-teman komunitas sejarah di Batu. Mungkin kalau ada penulisan yang salah atau mungkin interpretasi yang kurang, bagaimana tangga penjenengan? Ya baik. Jadi, nawaitunya, nawaitu dari penggagas, nawaitu dari yang membuat, ini adalah, menurut saya adalah nawaitu yang baik. Apalagi, apa yang dilakukan, yaitu membuat duplikat ini, apa itu, bottom up. Dari bawah, yaitu dari masyarakat Kota Batu, bukan dari pemerintah Kota Batu, jadi, peduli. Orang yang peduli terhadap sejarah, peduli terhadap budaya Batu. Kepeduliannya, karena prasasti sangguran, itu adalah prasasti yang monumental. Nah, oleh karena itu, saya mengapresiasi positif upaya untuk membuat duplikat ini. Nah, kalaupun dalam upaya pembuatan duplikat ini ada kurang lebihnya, itu bisa dipahami, karena duplikat ini tidak dibuat dengan cara membuat cita ulang. Sebenarnya bisa dibuat dengan membuat cita ulang, yaitu prasasti sangguran yang asli, itu di silikon. Setelah di silikon, nanti dibuatkan duplikatnya dari bahan fiberglass. Itu juga bisa. Tapi, untuk bisa membuat masternya, itu kan tidak mungkin. Masyarakat yang menggagas dan melakukan kegiatan ini dengan datang ke Sokotlandia, ke pemerintah silikon, dan belum tentu diperbolehkan oleh pemilik yang sekarang menjadi pengampu prasasti sangguran, yaitu keluarga Minto. Tapi paling tidak, walaupun ada plus minusnya, berangkali tidak sama persis, tapi ini adalah ikhtiar yang baik. Karena paling tidak, ini menjadi bahan untuk mengedukasi publik. Bahwa ada satu tetengar yang penting bagi Batu, bagi Kota Batu, bagi Jawa, bagi Nusantara, yaitu prasasti sangguran. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.